Oke setelah semua selesai tutorial cara install custom room MIUI Dream dengan base MIUI 12.5 untuk Xiaomi Redmi Note 7 dengan Android 10 Langkah berikutnya kita akan tes performa dari performa CPU, performa GPU dan tes performa gaming Dan yang pertama kita akan tes performa CPU dengan aplikasi CPU Throttling Dan aplikasi ini bisa kalian temukan dan download di Google Play Store secara gratis Buat kalian yang ingin mencoba tes performa di custom room yang kalian pakai Langkah berikutnya pilih aplikasi CPU Throttling Lalu buka aplikasinya dan langkah berikutnya kita klik start test Dan kita akan tes selama 5 menit untuk memastikan performa maksimal yang didapatkan di custom room MIUI Dream versi 12.5 untuk Xiaomi Redmi Note 7 dan pastinya dengan Android 10 Dan hasil tes performa CPU dengan aplikasi CPU Throttling mendapatkan performa yang cukup maksimal Dengan grafik terata di angka 94% Dengan nilai Gibbs 152 dan nilai Gibbs terendah di angka 139 Dan berikutnya hasil tes performa CPU dan GPU dengan aplikasi Antutu Benchmark di custom room MIUI Dream versi 12.5 di Xiaomi Redmi Note 7 mendapatkan hasil yang cukup memuaskan Di angka 185 ribu mendapatkan performa yang cukup baik di custom room dengan base MIUI di Xiaomi Redmi Note 7 Dan berikutnya kita akan tes performa gaming dengan bermain game PUBG Mobile dengan setting traffic maksimal Smooth High dan 60 fps dan dilanjutkan dengan bermain game Genshin Impact dengan rata-rata di angka 30 fps Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan hasil tes performa dari custom room MIUI Dream versi 12.5 untuk Xiaomi Redmi Note 7 mendapatkan performa yang cukup memuaskan Cukup bisa diandalkan untuk bermain game dan multitasking Dan custom room ini cukup direkomendasikan buat kalian yang mencari custom room yang cukup ringan dengan base MIUI untuk Xiaomi Redmi Note 7 Tapi cukup bisa diandalkan untuk bermain game dengan performa yang maksimal Kalian harus mencoba custom room MIUI untuk Xiaomi Redmi Note 7 Untuk daya tahan baterai di custom room ini masih bisa diandalkan bisa bertahan seharian tanpa pengisian ulang Dengan saat kalian tidak bermain game dalam jangka waktu yang lumayan lama dan saat kalian tidak bermain game dalam jangka waktu yang lumayan lama Dan untuk kendala lainnya seperti sinyal wifi dan lain sebagainya semuanya aman tanpa ada kendala Oke mungkin cukup sekian tes performa dan tutorial custom room MIUI Dream versi 12.5 untuk Xiaomi Redmi Note 7 Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan bisa kalian tulis di kolom komentar Sekian video kali ini, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!